Presiden Joko Widodo menerima gerakan nasional pengawal fatwa MUI di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung mendadak ini, keduanya sepakat untuk membuka komunikasi. Mensesnek Pratikno mengatakan, pertemuan ini diinisiasi oleh gen PF MUI yang ingin bersilaturahmi di hari lebaran dan Presiden menyambut baik inisiasi ini. Pratikno mengatakan, gen PF MUI mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa dan mengapresiasi kinerja pemerintah. Hal ini diamini pimpinan gen PF MUI, Bahtiar Nasir. Dan usai pertemuan, Nasir menjelaskan, pertemuan berlangsung cair meski tidak membahas teknis seperti rekonsiliasi. Pertemuan ini sebagai bentuk upaya membuka jalur komunikasi. Gen PF MUI mendukung kebenekaan Indonesia. Yang sudah intinya yang saya sampaikan, Pak, kami ingin berkomunikasi. Pokoknya kita ingin mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan Presiden. Dan beliau belum mengatakan bahwa intinya mereka juga mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Mereka mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa ini dan mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan meminta untuk punya akses komunikasi. Ya, kalau Pak Presiden tadi menyampaikan, ya masalah komunikasi, ya mari kita buka komunikasi. Gitu aja. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum silaturahim yang baik bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kami diterima Presiden dalam rangka silaturahim halal dihalal hari raya. Dan ini bagi kami adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan dalam rangka momen halal-bihalal ini hal-hal yang selama ini menjadi harapan kami. Pak Presiden juga mendengarkan satu persatu dari kami yang hadir sejumlah 7 orang perwakilan dari GMPF. Dan langsung kita akan bergabung dengan korespondensi NN Indonesia ada Edo Ekariski dan juga produser lapangan ada Nur Aspasia untuk memperbaharui agenda Presiden dan juga wakil Presiden untuk hari ini. Saya ingin ke Edo terlebih dahulu. Edo setelah kemudian hari ini Presiden bertemu dengan perwakilan dari GMPF MUI, apa kemudian poin-poin penting yang pada pertemuan tadi dibahas dan juga dihasilkan hasil dari komunikasi antara Presiden dengan perwakilan dari GMPF MUI? Ya, Reinhardt, terkait dengan poin-poin penting apa saja ataupun hasil apa yang dihasilkan dari pertemuan mendadak yang digelar di kompleksi standar Presiden Jakarta antara GMPF MUI dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebenarnya jika mengacu pada statement dari Menstri Sekretaris Negara yaitu Pratikno pada siang hari tadi memang tidak ada sebenarnya kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya formal yang terbentuk dalam pertemuan tersebut. Jika kita menilik lebih jauh lagi terkait dengan pertemuan antara GMPF MUI dengan Presiden Joko Widodo ini akhirnya memang Joko Widodo membuka pintu kompleksi standar Presidenan untuk menyambut kedatangan dari GMPF MUI jika memang beberapa bulan lalu atau di akhir tahun 2016 lalu sempat bisa dikatakan terjadi gesekan antara GMPF MUI dengan pemerintahan sekarang yaitu Joko Widodo lewat dua aksi besar yang mereka gelar di akhir tahun 2016 lalu terkait dengan apa yang berlangsung atau apa yang sebenarnya dibicarakan antara salah satu ormas ini dengan pimpinan Republik ini memang terkait dengan komunikasi awal yang sudah berlangsung siang hari tadi artinya memang ada komunikasi yang memang ingin dijalin dari GMPF MUI dan disambut baik dengan Presiden Joko Widodo bentuk-bentuk komunikasi itu juga tadi saya mencatat ada satu hal penting sebenarnya yang dikatakan oleh pihak GMPF MUI melalui pimpinan itu Bahtian Nasir bahwa GMPF MUI dalam hal ini sangat mendukung berlangsungnya pemerintahan Indonesia dalam rangka untuk menjaga kesatuan, dalam rangka untuk menjaga NKRI dan dalam rangka untuk menjaga kebenekaan poin itulah yang perlu dicatat bahwa memang ormas yang belakangan memang dikenal bisa dikatakan tidak berafliasi dengan pemerintah itu akhirnya mendukung jalannya pemerintahan Presiden Republik Indonesia meski tidak ada catatan tertulis atau catatan yang bisa dikatakan resmi jadi artinya memang ada arah bahwa GMPF MUI ini sendiri melalui momentum idul fitri kali ini ingin menyampaikan pesan pada masyarakat bahwa selama pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menjaga keberlangsungan, kebenekaan di Republik ini GMPF MUI ada di sana untuk mendukung jalannya pemerintahan ratusan warga mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Negara selain bersalaman dengan sang pemimpin warga juga mendapatkan sebako berbeda dengan perayaan idul fitri dua tahun sebelumnya tahun ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Widodo merayakan idul fitri 1438 Hijriah di Jakarta Presiden lantas mengadakan open house di Istana Negara didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Kala Presiden bersilaturahmi dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja pimpinan Lembaga Negara Kaporli Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Gatot Nurmantio setelah itu sesi silaturahmi bersama warga Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Agus Yudhoyono juga menghadiri open house yang berlangsung selama 3 jam yakni dari pukul 9 pagi hingga 11 siang setelah bersalaman warga pun diperkenankan menyantap aneka menu makanan di Selasar Wisma Negara area yang steril pada hari-hari biasanya namun tidak semua warga yang sudah mengantre bisa bersalaman dengan Presiden karena keterbatasan waktu ya Alvian memang tadi sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan juga Kepala Tinggi Negara sudah berselamat ataupun menghadiri open house di Istana Negara tadi ada Menlu Reto Marsudi lalu kemudian juga ada Ketua DPR Setia Novanto yang juga hadir dalam acara open house di Istana Negara tadi warga juga memang waktunya sangat terbatas Alvian warga tadi sekitar pukul 11.10 atau pukul 11.30 meskipun sudah berada di dalam kawasan Istana Negara ataupun kawasan Istana karena sudah melewati waktu yang disediakan hanya pukul 11 siang tadi sehingga warga yang saat ini berada di daerah ataupun saya bisa menunjukkan Alvian inilah warga masyarakat yang diantara memang banyak sekali warga yang juga tidak mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dengan Presiden Joko Widodo karena terbatasnya waktu tetapi mereka ataupun warga masih diberi kesempatan untuk menyantap hidangan di dalam Istana Negara kalau ini adalah sekitar atau selasar Alvian di Wisma Negara yang pada hari-hari biasa sangat steril pada hari-hari biasa dan warga meskipun diantaranya tidak bisa bersalaman dengan Presiden Joko Widodo meskipun juga tadi sudah mengantri tetapi masih diberi waktu untuk menyantap hidangan di kawasan Wisma Negara dan nantinya ketika keluar bisa warga mendapatkan sembako memang Alvian ini berbeda ketika pada saat Presiden Joko Widodo open house di Istana Yogyakarta dan saat ini strik di sini pada pukul 11 sudah walaupun banyak yang mengantri sehingga banyak diantara warga yang juga sebenarnya sedikit kecewa tidak bersalaman dengan sang Presiden meskipun sudah mengantri karena begitu banyaknya orang begitu banyaknya pimpinan lembaga negara maupun kementeri maupun juga warga lainnya yang tadi dari pukul kira-kira pukul 8 Alvian warga sudah mengantri dan sebagian diantaranya kalau bahasa warga di sini tadi klorter pertama mendapatkan kesempatan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala tentunya bersama juga dengan Ibu Iriana Joko Widodo dan juga Ibu Mufidakala yang menarik adalah tadi juga ada kalau kita menyambut pada saat pilkada tadi juga ada Anis ataupun gubernur terpilih Anis Baswedan dan juga Sandiaga Uno begitu pun juga hadir yakni salah satu ataupun yang kemarin ikut dalam pertorongan pilkada DKI Jakarta yakni Agus Harimurti Yudhoyono bersama juga dengan ada adiknya Ibas juga ikut open house ataupun bersiatur kami bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala ini suasananya seperti ini Alvian dan ini memang pertama kalinya Presiden Joko Widodo membuka ataupun membuat acara open house di Istana Negara ataupun di Jakarta karena pada saat berdua tahun yang lalu di Aceh lalu kemudian tahun lalu di Aceh lalu kemudian di Kuti di Padang dan saat ini di Jakarta Selamat ini saya bersama dengan satu keluarga yang tadi dapat berkesempatan untuk bersalaman dengan Pak Jokowi dengan Ibu siapa Bu? Ibu 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 dari Padang kamu siapa? Paris Paris, kayaknya seneng banget Paris bersama Pak Jokowi iya terus ini 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 grogi gak? gementer gak bersalaman Pak Jokowi? enggak seru banget gitu enggak seru tadi kamu ngomong apa sama Pak Jokowi? karena hanya sepeda ya karena hanya sepeda kamu semua namanya Fatur mana Fatur ketemu sama Pak Jokowi tadi sama Pak Jokowi tadi sama Pak Jokowi sama Bu Liana sama Bu Liana bukan 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 aduh kayaknya masih kelihatan di sumbernya Fatur dan Paris untuk bertemu dengan Ibu 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 sebenarnya Bu dari jam berapa ngantri untuk bisa masuk akhirnya dapat kecepatan selama dengan Presiden jadi sholatnya disiklah jadi betul-betul Pak Jokowi jadi habis sholat kami langsung disini setengah sembilan bersama Presiden sebenarnya baru antrinya panjang baru akhirnya dapat salaman sama Bapak Jokowi sekaligus sama Bapak Yusuf Kala ini baru pertama kali ketemu Presiden atau untuk sekian kalinya pertama kali pertama kali juga lebaran kesini berarti sebenarnya lagi orang asli orang Padang dan kemudian main ke Jakarta di Jakarta karena sebagian keluarga di Jakarta terus kami pertama kali nih ini kan pas salaman di sana negara kan atau open house di sana negara dapat sembako juga ini ngincernya sebenarnya salamannya atau sembakonya bu sebenarnya salamannya cuman surprise ternyata dapat sembako ini mungkin foto juga gratis kan mungkin bisa tunjukin cobalah oh iya dengan Pak Jokowi oke happy sekali mungkin ada pesan bu untuk mungkin Pak Jokowi dan Pak Jeknya apa bu singkat aja bu semoga semoga merakyat selalu memperhatikan masyarakat oke baik nih sama Faris nih kayaknya Faris masih sumringga banget kayaknya nih apa Faris pesan untuk Pak Jokowi atau dengan Pak Yusuf Kala selalu membimbing rakyat untuk ke jalan yang benar wah berat kayaknya nih baik Faris ibu terima kasih banyak terima kasih banyak itulah warga salah satu satu keluarga yang kebetulan tadi bisa bersalaman ataupun bersilaturahmi masuk dalam istana negara untuk open house ataupun bersalaman langsung dengan Presiden Jokowi Dodo berserta Ibu Negara Iriana Widodo lalu juga dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ibu Mufida Kala Indonesia Megawati Jakarta Terima kasih